Tim Nasional Indonesia U20 kembali meraih hasil positif dalam lanjutan kualifikasi Piala Asia U20. Kali ini, pasukan Garuda Muda meredam perlawanan Timnas Hongkong dengan skor akhir 5-1 untuk kemenangan Indonesia. Deretan lima gol Indonesia itu tercipta lewat Rabbani Tasnim pada menit ke-10. Afrianto Niko pada menit ke-22. Zanadin Faris pada menit ke-42. Hasil 3-0 bertahan hingga jeda babak pertama. Setelahnya, di babak kedua, Tim Nasional Indonesia sempat kesulitan menemukan ketajamannya kembali. Bahkan Tim Nasional Hongkong U20 berhasil mengecilkan kedudukan 3-1 melalui Chen Ngo Hin pada menit ke-63 melalui titik final T. Namun setelahnya, masuknya Marcelino Ferdinand menambahkan kepercayaan diri para pemain. Sekuat Asuhan Sintayong kembali membukukan 2 gol lewat Mijisnya. Pemain asal Persebaya Surabaya itu mencatatkan namanya di pepan skor pada menit ke-86. Kemudian, di menit ke-90 melalui titik putih penalti. Berkat kemenangan ini, Tim Nasional Indonesia kini menempati posisi pertama grup F dengan poin dan selisih gol yang sama dengan Tim Nas Vietnam. Yakni 6 poin dan masing-masing mengemas 9 gol dan kemasukan 1 gol dari 2 pertandingan. Namun naasnya, terdapat kabar buruk dari kemenangan Tim Nas Indonesia atas Hong Kong tadi. Itu terjadi pada menit ke-58, yang mana keeper andalan Tim Nas Indonesia, Cahya Supriyadi, harus dilarikan ke rumah sakit akibat cedera saat berbenturan dengan rekan setimnya kalah berusaha mengamankan gawangnya dari bola liar di depan gawang Indonesia. Saat ini, kondisi keeper asal Persija Jakarta itu dikabarkan telah sadar dan kondisinya berangsur membaik dan saat ini sedang dalam perawatan medis CT Scan. Selanjutnya, Indonesia akan melanjutkan perjuangannya untuk lolos ke Piala Asia melawan Vietnam pada hari Minggu. Baik Indonesia maupun Vietnam, keduanya memiliki poin dan selisih gol yang sama. Berdasarkan pada regulasi AFC, jika nanti keduanya bermain imbang, maka pertandingan akan dilanjutkan melalui adu finalti. Sedangkan yang berhasil menjadi juara grup akan otomatis lolos ke Piala Asia U20 tahun 2023 nanti.